ini konferisinya oleh hadiah natal halo teman-teman semuanya assalamualaikum balik lagi bersama saya nah teman-teman hari ini aku mau belanja buat oleh-oleh ke Indonesia simak terus jangan kemana-mana hari ini aku mau belanja untuk oleh-oleh ke Indonesia jadi nanti aku mau beli lipstick, perfume, terus hadiah juga buat natal untuk mama mertua dan papa mertua hari ini dingin ya, lumayan dingin aku gak pake jaket aku pake baju simple kayak gini, karena shopping mallnya di depan rumah, so saya jalan aja nah ini teman-teman, sekarang masih musim gugur di Italia jadi masih enggak sih, nih wuuu, cakep banget ya kan sebentar, mami mau foto dulu guys, sudah sampai ya sekarang aku mau cari lipstick yang merek Italia teman-teman ya ya guys, ini ini juga kalau beli dua, free satu ya jadi ini sepasang-sepasang guys, selanjutnya beli buat mertua ya beli hadiah natal buat mertua ya seperti ini guys oke, dan kemana-mana ya tetap setuju pilih yang ini halo guys, assalamualaikum aku lagi belanja ya buat oleh-oleh yang mau dibawa ke Indonesia ya teman-teman aku sekarang duduk disini karena nunggu anak-anak dan suami dan ini udah aku beli macam-macam kaos ya kaos-kaos buat kaos buat oleh-oleh teman-teman yang nah ini guys aku belanja ya buat oleh-oleh untuk dibawa ke Indonesia kemarin-kemarin sudah belanja sih ini belanja lagi ini ini aja dua ada coklat segala macam ya ini ada pokoknya banyak deh nanti aku unboxing ya kalau nata-nata koper oke oke ini buat aku nakan ya guys oke belanja 2000 years later halo teman-teman semuanya selamat pagi selamat pagi waktu itali sekarang jam 9 paki teman-teman aku lagi beres-beres ya siap-siap nata koper segala macam ya nata oleh-oleh jajan segala macam buat keluarga karena keluarga ku banyak ya yang ada di Jakarta dan di Semarang ya dan hari ini anak-anak dan suami berangkat anak-anak berangkat sekolah suami kerja masih kerja ya teman-teman nanti setengah hari anak-anak pulang sekolah pulang jam setengah tiga dan sekarang mami bersih-bersih rumah dan nata-nata koper teman-teman ayo aku lihatin kopernya ya full jajan dan oleh-oleh mami bawa baju sedikit aja karena nanti gampang lah beli disana ya di Indonesia karena disini sekarang musim dingin dingin banget teman-teman ya zero sampai lima derajat itu dinginnya kayak apa jadi gak bisa apa namanya ya beli oleh-oleh pun beli baju pun gak ada yang musim panas gak ada yang apa baju pendek gitu jadi semuanya jajan ada sih beberapa yang kaos ya yang simple gitu aku udah beli dari beberapa bulan lalu oke teman-teman aku liatin ya nah ini koper kecilnya ya teman-teman ini aku mau bawa di atas ya ini ada jajan ini ada nanti anak-anak buat buat gambar kalau bosan di pesawat ya dan ini ada ganti baju nanti diisi lagi segala macem dokumen segala macemnya ya ini koper mami nih guys semuanya isinya jajan ya karena gimana ya mau beli baju-baju juga disini musim dingin tapi aku beli sih beberapa baju baju anak-anak baju sepak bola buat keponakan cucu segala macem tas buat saudara-saudara ya parfum terus baju ini ada olive oil karena aku bawa pasta karena takutnya anak-anak ini kangen pasta ya meskipun dua minggu di Jawa tiga minggu lah ya tapi aku bawa beberapa pasta temen-temen ya karena anakku itu nanti takutnya rewal gak makan pasta meskipun nanti ada nasi sate segala macem ya dan ini ada jajan dibawahnya ada saus ini ada pesto saus pasta tomat segala macem ini ada pasta juga ini ada oleh-oleh coklat coklat ini ada oleh-oleh tas bawahnya itu tas dan pokoknya yang simple-simple aja temen-temen ya jajan segala macem ini baju mami cuman segini doang ya sedikit terus yang lainnya oleh-oleh sini ada lipstick segala macem ya parfum terus udah itu nanti bawa selimutnya Samuel ini ada dokumen-dokumen karena aku mau ke embasi Italia di Jakarta ya dan ini ini penampakan kopernya suami itu ada baju-baju suami oleh-oleh kalau segala macem buat teman kerjanya dan ini disini ada baju-baju Samuel ya dan Nicholas ini segala macem kita gak bawa baju banyak cuman 10 10 10 10 gitu enggak bawa baju banyak ini ada oleh-oleh buat kliennya suami dan masih ada koper satu lagi teman-teman dan teman-teman masih ada satu koper lagi nanti diambil sama suamiku karena kopernya ada di kantornya suami ya teman-teman dan aku liatin aku udah bersih-bersih ya aku ini balkoninya takutnya kayak dulu itu anginnya kenceng ya jadi pot-pot bunga aku taruh aku tata di pojokan ya jadi takutnya nanti kalau angin kenceng datang itu kan pasti apa jomplang semuanya jadi aku taruh di pojokan ya teman-teman ini begini nah ini nah ini teman-teman sudah bersih ya aku bersihin rumahnya terus aku juga mau buang sampah segala macam dan oke teman-teman nanti update lagi ya ini guys seperti ini aja saya taruh di pojokan sini udah aku ganjal sama mejanya jadi gak kemana-mana teman-teman kayaknya aku coba tutup ya soalnya ini jajan makanan ya ada pasta ada parfum ada tas buat ole-oleh ya tas tasnya tuh berapa gitu ya banyak ya parfum juga lipstick buat ole-oleh kaos ya dan pokoknya banyak deh sekarang aku coba tutup Bismillahirrahmanirrahim ya Allah ya Allah sekarang aku udah siap dan kopernya sudah siap nanti tinggal nimbang aja kalau suami datang sudah bawa opat-opatan segala macem ya mudah-mudahan sehat di perjalanan dan insya Allah nanti kita tinggal di daerah Kemayoran teman-teman kita sudah booking hotel di sana untuk dua hari ke depan dan nanti mungkin ayah dari suami aku kesini mungkin ngecek setiap seminggu sekali ya dan karena rumah ini sistemnya itu dari HP aku bisa cek dan ada alarm juga kemudian ada penyadap juga ya dari arah manapun ada gak ada barang sih gak ada harta karun yang gimana-gimana ya teman-teman ya cuman ya karena kita tinggal untuk satu bulan jadi ya ya gitu deh nanti papa mertua kesini ngecek rumah kita oke teman-teman dan sebentar lagi suami dan anak-anak datang nanti dilanjut lagi video berikutnya ya sekarang aku akhiri dulu videonya terima kasih teman-teman yang udah mampir jangan lupa untuk subscribe dan sudah 4 tahun teman-teman ya gak pulang Indo jadi ya Allah semoga sehat selamat sampai tujuan dan kembali lagi kesini ya teman-teman amin 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 terima kasih wassalamualaikum dilanjut video berikutnya ya wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati